Baru nih bos, rilis setiap hari Sabtu dan hari Selasa Yes, Lin Shushuang Nien atau 100.000 Years of Cultivation Mantap kan? Apalagi di part 6, episode 8 kali ini kita bakal melihat MC kita Su Yang Yang bakal mengambil harta di masa lalunya Harta macam apakah itu? Langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya Dimana kita sudah melihat Su Yang dan kawan-kawannya Kedatangan salah satu master yang bernama Chen Kuang Tao Kuang Tao ini genit guys Ingin membantai Su Yang lalu merebut kedua cewek yang bersama dirinya Sehingga Ching Shou yang tidak terima pun maju untuk menyerang Pertarungan sempat terjadi dengan begitu sengit Ching Shou sangatlah kuat Seni bela diri pedangnya sudah meningkat drastis guys Harusnya si Ching Shou yang bakal menang ya Tapi Chen Kuang Tao menggunakan metode iblis Membuat dirinya tidak terkendali Sampai kekuatannya pun ikut tidak terkendali Tidak ada pilihan Su Yang pun turun tangan untuk membantai dirinya guys Hanya butuh sekali cekakan itu Kuang Tao auto terbantai Setelah itu datanglah Ching Feng yang melaporkan Kalau ada larangan di sebuah gua yang sedang dikerubungi oleh beberapa praktisi Mereka ingin masuk ke dalam tapi selalu gagal Kebetulan Su Yang memang ingin masuk ke dalam gua itu guys Sehingga dimulailah perjalanan menuju ke gua tersebut Di sisi lain para praktisi yang mencoba menerobos penghalang gua disana Itu malah kesulitan Katanya sih penghalang ini sudah dibuat sejak 10.000 tahun yang lalu Jadi tidak heran tak ada yang bisa menembusnya selama ini sama sekali Bener saja Ketika Su Yang muncul Dia mengatakan mereka semua sia-sia saja Dan akhirnya kita pun masuk ke intro Pertemuan Su Yang dengan orang-orang yang berusaha membuka segel pintu ke gua itu pun cukup upward Alias Tegang Tentu mereka yang melihat Su Yang baru berada di Tapa Murnian Chi Langsung meremehkannya guys Baru di Tapa Murnian Chi Berani sekali muncul di hadapan kami Su Yang menyeru mereka untuk mencoba saja Mari kita buktikan Siapakah yang semut yang sesungguhnya disini Baru saja ingin bertarung Tiba-tiba Ting Feng menyuruhnya untuk berhenti Bukan tanpa alasan Dia maju ke depan Sam Musu Dan memberikan kekuatan provokasi Yang ternyata Dia bukan mau bertarung guys Melainkan mengeluarkan sebuah token emas Dimana dengan token itu Mereka bisa mengambil banyak sekali emas Bahkan sampai ribuan di beberapa bank Udah kayak kartu ATM aja guys Buat narik uang nih Kartu emas itu sebagai pemberian untuk melupakan kejadian hari ini Bukan cuma itu Ting Feng juga mengeluarkan cincin penyimpanan Yang berisikan 90 juta mani emas di dalamnya Tentu demujurkan semua orang dong Ini si Ting Feng Kalau urusan duit paling kaya dia guys Ngasih barang semahal itu mudah sekali Dengan ini Dia pun melupakan semua masalah Dengan kelompoknya Suyan Mereka bakal menyuruh Ting Feng Dan yang lainnya untuk menyingkir Karena masih ada segel yang harus mereka buka Tentu Ting Shou bingung dong Kenapa harus melakukan hal seribet itu Kepada mereka Cukup biarkan sang leluhur Suyan Mereka yang turun tangan Ting Feng sengaja melakukan itu Supaya mereka tidak diganggu lagi Di masa depan guys Baginya 90 juta mani emas Ditukarkan dengan kamanan guru Suyan Itu sudah sangat pantas Hah? Kamanan? Tiba-tiba udara disana menjadi sangat dingin Suyan sampai bertanya sekali lagi Apakah benar 90 juta mani emas di dalamnya? Dengan polosnya Ting Feng menjawab Iya Dan Tua Tamparan pemelayang di mukanya guys Bagaimana tidak ya Masalah sekecil itu Yang bisa diselesaikan dengan mudah Tapi malah dia ribetkan guys Memberi 90 juta mani emas kan Buat apa gitu ya Haduh Di sisi lain Mereka yang masih mencoba Membuka segel di depan gua Tapi selalu gagal Malah kekuatan mereka itu Dipantulkan oleh segel itu Tentu itu memberkebingungan dong Suyan sampai meledek mereka Segel selama itu pun Tidak bisa dibuka Dikatakan juga segel ini Dibuat oleh dewa 10 ribu tahun yang lalu guys Wajarlah sangat sulit Untuk dihancurkan Sampai-sampai mereka meledek Suyan Kalau sampai Suyan bisa Menghancurkan segel itu Maka bakal mereka panggil Sebagai kakek Kalau perlu bahkan dipanggil Sebagai leluhur guys Pada akhirnya Mereka pun bertaruh dengan harta Jadi kalau Suyan berhasil Memecahkannya Semua harta milik mereka Bakal diserahkan Tapi sebaliknya Jikalau gagal Tidak hanya harta Suyan saja Tapi Qingshu juga bakal diserahkan Kepada mereka guys Qingshu tanpa ragu Menjawab boleh saja Dan bakal bersumpah Kepada Tuhan Kalau dia melanggar Dirinya bakal meninggoy Tentu itu mengejutkan Mereka semua dong Kan segel ini Dibuat oleh dewa ya Tidak pernah terbuka Selama 10.000 tahun Masa ia Mau dibuka Sama orang yang beradil Tepemurnian Qi gitu kan Hmm Anik sekali Suyan pun segera memanggil Ting Feng Dia menyodoh Ting Feng Untuk menyodoh Penghalang itu Dengan jarinya Segera Ting Feng pun maju Tapi dia sempat ragu guys Para master tadi aja Nggak bisa membukanya Apakah dia bisa gitu kan Namun perintah Suyan Adalah absolut Harus dilakukan Tidak boleh dilanggar Sehingga Ting Feng Mencoba mencoloknya Tapi diam-diam Suyan memberikannya Kekuatan Dan Tua Itu segel pun Akhirnya pecah belah guys Nah lho Mereka masih sempat Tidak percaya Masa ia cuma pakai Satu jari Bisa menghancurkannya Mereka sudah mengeluarkan Seluruh kekuatan Tapi terus-menerus gagal Sesuai perjanjian Suyan meminta Semua harta mereka guys Mudah sekali Tidak hanya kehilangan Semua harta mereka Tapi token jet Dan ruang penyimpanan Yang baru mereka dapatkan Itu juga harus diserahkan Ching Shulah yang diberikan Cincin ruang penyimpanan itu guys Tapi dalam hatinya memastikan Setelah mendapatkan Harta di dalam goa ini Dia bahkan Membantai Suyan Dan yang lainnya Singkat cerita Mereka pun Akhirnya sampai Ke sebuah altar Yang berisikan Padang di tengahnya guys Segera samaster itu Maju untuk mengambilnya Dirinya seneng bukan main guys Bagaimana tidak Pedang yang ada di harapannya Adalah pedang harta Dari sekte Tianfeng Yang bernama Fang Tianjian Atau pedang penjatuh langit Apalagi sekte Tianfeng Tepat 10.000 tahun lalu Merupakan sekte yang sangat terkenal Kuat dalam dunia kultivasi Tapi baru saja ingin Mengambil pedang itu Malah langsung pindah Ke tangannya Suyan guys Dia memberikan pedang itu Kepada Ching Su Sebelum menyerahkannya Suyan sempat mengatakan Badan milikku Apakah kau bisa mengambilnya? Oh Ternyata pedang itu Miliknya Suyan ya guys ya Tentu dia tidak terima dong Merasa berkali-kali Diprovokasi oleh Kelompoknya Suyan Sehingga serangan pun Dilancarkan Tapi Suyan mengeluarkan Sebuah bulatan Dimana di dalam Buatan itu Tidak ada yang bisa Bergerak sama sekali Kecuali Suyan seorang Dia mengungkit Kata-kata sama Aster Katanya Kau ingin menjadikanku Sebagai Abu ya Dan tua Dialah yang dijadikan Abu Dengan satu jentikan cari saja Buset Ngeri kali Dari situlah Ting Feng sadar Dia sudah salah Menggunakan uang Untuk menjaga gurunya Karena gurunya Super duper kuat Tidak perlu dijaga Guys Sekarang tersisa Para anak buahnya saja Yang terus memohon Agar diampuni Mereka mengaku Terpaksa melakukan ini Semua hanya Demi uang Begitulah alasannya Suyan menyuruh mereka Kembali Dan katakan kepada Ketua mereka yang menyuruh Untuk kesini Untuk jangan pernah Mencoba mengambil Barang miliknya Atau mereka semua Bakal dijadikan Abu Layaknya Master yang tadi Dan inilah sosok yang menyuruh mereka Yang tidak lain Adalah Ketua Chang Tentu ketua Chang Tidak terima Merasa harus memberikan Suyan pelajaran Supaya Si Suyan ini Mengerti Siapa yang lebih Berkuasa disini Siapa yang lebih kuat Ketua Chang Sampai memanggil orang yang bernama Liu Sanlong Namanya keren guys Berarti Tiga naga Harusnya kuat lah ya Praktisi kuat Untuk membantai Suyan Namun tidak ada spoiler Buat kali ini Cuma Mimim mau kasih tau kalian Jadi sebenarnya Kenapa Suyan bisa mengatakan Kalau pedang-pedang itu Adalah barangnya Jadi seperti ini Singkatnya Sebenarnya dunia rahasia Mereka datangin ini Dulunya adalah tempatnya Sekte Tianfeng Nah Sekte Tianfeng Sebenarnya didirikan Oleh salah satu Muridnya Suyan Di masa lalu Tepat puluhan ribu Tahun yang lalu guys Ingat ya guys ya Salah satu Muridnya Suyan Makanya Kemarin sempat Suyan penasaran Kok bisa Sekte Tianfeng Sekarang menjadi Dunia rahasia guys Dia ingin mencari tau itu semua Karena Murid Suyan lah Yang mendirikan Sekte ini Otomatis Ada beberapa Barang miliknya Yang tertinggal Di murid lamanya ini Atau memang Punya muridnya guys Sengaja diambil Kembali oleh Gurunya yaitu Suyan Biar tidak jatuh Di tangan orang lain Makanya Suyan mengatakan Itu adalah Barang miliknya Keren kan Harusnya nanti Bakal ada Beberapa Murid Suyan Yang lainnya Tentunya Yang juga Bakal Mendirikan Sekte Contohnya Sekte Tianfeng ini So Selesai dulu Untuk Part 6 Lian Shishuan Nian 100 Houses of Years Rividing Chi Atau 100.000 Tau Pemurnian Chi Tau 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 Tau